Musyrik atau orang yang mempunyai permusuhan dalam hatinya Hadis siwat ahmat Musyrik yaitu yang menyukurkan Allah subhanahu wa ta'ala Musyrik adalah orang yang iman kepada Allah Tetapi dalam waktu itu dia tidak iman kepada Allah Dalam hati dijelaskan orang yang zina pada waktu itu iman tidak ada Imannya tidak ada Orang yang mencuri, orang yang membunuh imannya tidak ada Maka khawatir orang setelah itu tauta ajalnya datang Maka orang musyrik bukan orang kafir Dia orang yang iman Tetapi pada waktu itu dia imannya lepas dalam dirinya Dari dirinya Imannya tidak ada dalam dirinya waktu itu Maka na'udzubillah Sama na'udzubillah Ikhwan yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Dalam malam itu Na'udzubillah iman kita Yang tiap hari kita pupuk dengan sholat Yang tiap hari kita pupuk dengan ibadah Hilang begitu saja di depan mata kita Dalam sebuah hadis yang lain disebutkan Rasulullah s.a.w. bersabda Janganlah kamu melupakan malam nisru syaban Karena malam itu adalah malam dimana Allah membebaskan banyak orang Dari neraka dan memberikan rezeki kepada orang yang belum mendapatkannya Jadi pada malam 15 syaban nanti Janganlah dilewatkan kata Nabi Karena malam itu malam pembebasan orang dari neraka Jadi banyak orang yang dibebaskan oleh Allah s.w.t dari neraka Allah s.w.t pada malam nisru syaban Dan Allah berikan rezeki kepadanya Bukan bapak ibu yang dimulakan Allah s.w.t Semoga nanti pada malam itu Allah berikan kekuatan kita Kesehatan kita Bisa beramal pada waktu itu Bisa mengajak amal kepada Anak kita, istri kita Sehingga Allah berubah nasib-nasib kita Allah doa untuk bangsa kita yang besar ini Allah berubah bangsa kita dengan Perubahan yang baik Yang manfaatnya bisa dirasakan oleh semua orang Jadi penting Kita doa kepada Allah s.w.t Sehingga Allah berikan kekuatan Allah ingatkan pada malam itu Mungkin hari-hari kita malas Malas dalam kemesjid Malas dalam baca Quran Malas dalam tahajud Malas dalam zikir malam Tapi setidaknya malam itu Kita semangat InsyaAllah dirinya Minimalnya pada malam itu kita Banyak ibadah Yang biasa baca Quran mungkin Hanya wakiyah saja malam Nah saya istiqomah wakiyah Karena dalam wakiyah Jelaskan Nabi tidak pernah meninggalkan Tiga surat Itu apa saja Al-muluk Al-wakiyah As-sajadah Kita sahih itu aja Maka ditambah Kalau bisa Baca yasin Tiga kali Baca al-wakiyah juga Baca al-muluk juga Baca as-sajadah juga Kalau bisa MasyaAllah Bagus Khataman Satu keluarga Dalam malam itu MasyaAllah Satu tahun Satu kali Bapak ibu yang dimulakan Allah SWT Kalau kita lewatkan Begitu saja Betapa ruginya Diri kita Sedangkan dalam malam itu Allah SWT Berikan banyak sekali Hadis-hadis tadi Yang kita sama-sama Baca tadi Tentang keutamaan Malam yang penuh berkah tadi Mungkin tahun ini Yang susah Dalam Ekonominya Semoga Allah berikan Kekuatan Bisa doa Pada malam itu Dan Allah berikan Kebaikan-kebaikan Mudah bagi Allah SWT Untuk merubah Nasib seorang Dalam Pandangan Allah Hamba Kita seorang hamba ini Hanya tugas kita Hanya berdoa Dan berharap Yang tinggi Kepada Allah SWT Selebihnya Kita serahkan Kepada Allah Hasbunallah Wani amal wakil Saya sudah berdoa Terus Nasib Saya mau seperti ini Sudahlah Saya terima Tidak boleh Selagi Allah Berikan kehidupan Kepada kita Umur kepada kita Alangkah baiknya Untuk terus Berharap Kepada Allah Karena tidak ada Zat yang Bisa memenuhi Keinginan kita Selain Zat yang Maha puasa Yaitu Allah SWT Maka Bapak Ibu Yang dimuliakan Allah SWT Yang dimuliakan Allah SWT Maka pada pagi ini Kita sama-sama belajar Yang di depan belajar Yang mendengarkan belajar Bagaimana Memberikan kehidupan Untuk diri kita Yang baik Untuk selanjutnya Beberapa hari lagi Akan ada Pemilihan Dan beberapa hari lagi Ada Pemilihan yang Masya Allah Istimewa Maka Kita doa Dalam bulan-bulan ini Kita doa Yang terbaik Allah SWT Supaya berikan Kepada diri kita Bangsa kita Khususnya Negara Indonesia Yang besar ini Allah berikan Pemimpin yang baik Bisa merubah Keadaan yang baik Bisa Tambah Tahun Tambah baik Rakyatnya Tambah makmur Masya Allah Sehingga Orang-orang yang Ibadah Tambah Hatinya Tambah semangat Kalau kita ini Makmur Pak Dalam urusan Dapur Ataupun Dalam ekonomi Insya Allah Sholat kita pun Tenang Kalau orang Utangnya banyak ya Mau sholat tenang Susah juga Yang diingat Utang Utang Maka langkah Baiknya Pada bulan ini Perbaiki Dalam Doa-doa kita Mungkin Ikhwan yang dimuliakan Allah SWT Kebaikan-kebaikan Yang kita dengar Kita dalam ngaji ini Semua datangnya Dari Allah SWT Kita rasa cukup Untuk pagi ini Baik buruknya Baiknya Dari Allah SWT Buruknya mungkin Dari kebodohan Saya sendiri Akhirul kalam Saya mohon maaf Kepada seluruh jamaah Kalau mungkin ada Kisah Om mahan saya Yang salah Yang tidak berkenan Saya minta maaf Semuanya Akhirul kalam Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala Wabarakatuh Kita tutupkan Subhanallah Wabarakatuh Subhanallah Wabarakatuh Ashadu Ala ilaha ila anta Astaghfirullah Wabarakatuh Terima kasih telah menonton